Halo semuanya, selamat datang kembali di tanya sesuatu tentang hukum ya Pertanyaan kali ini yaitu Mau tanya dong kak, kalau kita mau jual tanah ya Semua berkat sudah lengkap ya Notaris sudah ada, sudah diukur Tapi belum ada pembayaran, kenapa ya Jadi kapan uang ketika jual beli tanah itu dibayarkan oleh pembeli ya Jadi ikrarnya kapan atau hijab kobolnya kapan Seperti itu, oke ya Jadi untuk orang-orang yang akan melakukan transaksi jual beli atas tanah ya Hati-hati Karena yang namanya transaksi dengan nilai yang besar Itu harus sesuai prosedur dan aturan agar tidak merupikan para pihak Entah itu pihak penjual atau pembeli Jadi uang diberikan ketika setelah tanda tangan akte jual beli di hadapan notaris ya Dengan nilai transaksi yang sesuai dengan di dalam akte jual beli tersebut Jadi untuk melaksanakan akte jual beli ya AJB ya Perjanjiannya kan setelah itu ditanda tangan di hadapan notaris Uang dibayarkan itu harus diselesaikan dulu Harus dihukur dulu tanahnya luasnya sesuai atau enggak Harus dicek dulu sertifikatnya itu asli atau palsu atau bener atau enggak Itu harus dicek terlebih dahulu Setelah itu harus dibayar pacak-pacaknya dulu ya Pacak jual belinya, pacak BPHTP-nya, pacak BPH-nya Harus diselesaikan terlebih dahulu Setelah semua beres, nanti akan ditentukan oleh notaris ya Akan ditentukan oleh notaris kapan akan jual belinya Setelah nanti tanda tangan, nanti pembayaran akan dilangsungkan di hadapan notaris Serta penyerahan sertifikat atau bukti kepemilikan tanahnya Setelah diserahkan bukti kepemilikan tanahnya dan pihak pembeli menyerahkan uangnya Nanti akan langsung diurus untuk balik nama sertifikat tersebut oleh notaris Setelah itu nanti selesai transaksinya Kalau ini tadi pertanyaannya kok belum dapat uang Ya karena masih tahap pengukuran Belum dilakukan akad jual belinya Belum penanda tanganan, AJB-nya seperti itu Jadi jangan serta-merta langsung kasih uang Langsung tanah digarap Surat-suratnya masih belum jelas Ya itu yang akhirnya menjadi sengketa kan seperti itu Jadi untuk transaksi tanah seperti itu tadi Jadi harus ada pihak ketiga yang ditunjuk Yaitu notaris sesuai dengan aturan Notaris PPAT Nanti sertifikat dititipkan di sana Akan dicek terlebih dahulu Akadnya akan dibuatkan Setelah itu pacar akan dibayarkan juga Setelah itu baru tanda tangan Akad jual beli, uang diserahkan Nanti baru proses balik nama sertifikat Kalau belum sertifikat ya akan disertifikatkan juga Di situ juga bisa Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Semoga bermanfaat